Selamat sore. Hari ini di pertemuan 10 kita akan melanjutkan mengenai penelitian kualitatif. Penelitian yang sepertinya agak jauh untuk kalian. Tapi nanti saya akan simpulkan antara kualitatif, antara kuali dan kuanti nanti nyampe di mana sih di research and development. Oke, saya rencana share screen dulu. Kita kali ini akan belajar, akan sharing mengenai penelitian kualitatif. Kalau kemarin itu kuantitatif, sekarang kualitatif. Jadi di sini adalah data kualitatif adalah data yang berbentuk deskripsi, berbentuk kata-kata. Lisan, tulisan. Kadang-kadang itu berupa tingkah laku manusia yang dapat diamati. Terus jenis datanya itu adalah berupa hasil pengamatan. Misalkan situasi, kejadian, interaksi orang seperti apa, tingkah lakunya seperti apa, itu bisa diamati. Yang kedua itu ada hasil pembicaraan di mana kutipan langsung dari seseorang mengenai pengalamannya, curhat-curhatnya, kemudian sikapnya, keyakinan dia seperti apa, dan pemilikiran mereka terhadap kesempatan tersebut dalam wawancara. Terus ada bahan tertulis. Nanti itu belajar dari sebuah atau riset dari sebuah dokumen. Surat-menyurat, rekaman, dan kasus sejarah. Jadi itu jenisnya. Selanjutnya kita juga akan sedikit membahas tentang data kuantitatif. Data kualitatif itu adalah data mentah dari dunia impiris. Jadi dunia yang anehnya mentahnya kualitatif pasti. Rata-rata kualitatif di awal data mentahnya. Kurayan terinci, kutipan langsung, ataupun dokumentasi usus. Itu adalah tangkapan atas perkataan subjek penelitian dalam bahasanya sendiri. Jadi dia ngomongnya seperti apa ya, seperti itu yang akan ditangkap dalam data kualitatif. Jadi pengalaman orang dapat diterangkan secara mendalam, menurut mata kehidupan, pengalaman, interaksi sosial, dan subjek penelitiannya seperti apa. Biasanya data ini bersifat mendalam dan rinci juga sifatnya panjang lebar. Jadi kan namanya juga ini data deskriptif ya, jadinya ini akan panjang dan lebar dibandingkan data kuantitatif. Jadi ketika kita mengumpulkan data ini, apa sih yang harus kita cari? Misalkan apa sih syaratnya sih seperti itu? Yang pertama adalah adanya kecukupan informasi. Jadi teknik tersebut itu memberi peluang kita untuk mendapatkan data yang seperti apa, pengertian kita mendalam nggak, tepat nggak terhadap apa yang kita inginkan gitu. Terus ada efisiensi gitu, harus kita dalam artian berkorban yang sekecil-kecilnya, itu dalam artian, kan kita ada cost gitu, ada cost-nya di sini ada waktu, akses, dan biaya. Jadi itu harus rendah-rendahnya kalau bisa gitu. Terus ada pertimbangan etika ya. Jadi kadang-kadang kita melakukan, mengumpulkan data itu juga harus ada etika yang kita jaga. Nggak boleh kita mengusah rasa aman atau privasi seseorang, bahaya, resiko, ha-ha asasi manusia gitu. Jadi itu juga harus kita pertimbangkan ya. Jadi ketika kita buatkan suatu penjelasan dalam sebuah tabel, jadi hasilnya seperti ini, jika datanya seperti apa, nanti kalian lihat lebih lanjut lagi di slide ataupun di modul ya. Nah, terus kita juga memiliki setelah itu sudut pandang peneliti gitu. Jadi sudut pandang peneliti ini dekat dengan orang-orang atau situasi-situasi yang diteliti. Itu memungkinkan ada pendah pemahaman mendalam dan rinci mengenai hal-hal yang sedang terjadi. Kemudian berupa, tujuan dari penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menangkap hal-hal yang secara aktual terjadi. Dan dikatakan sebagai sewaktu subjek penelitian. Jadi kita melihat atau mengamati secara langsung apa sih yang terjadi. Harapannya sepas itu kualitatif gitu. Dalam prosesnya kita untuk mendapatkan data, kita tentunya harus mencari informan atau data. Atau orang yang memiliki data, informan gitu. Caranya mencari seperti apa? Yang pertama kita bisa lihat, kita punya teman nggak? Kita punya keluarga nggak? Kita punya kontak untuk mencari orang itu. Terus kalau nggak kita harus terjun ke lapangan. Kemudian kita bareng-bareng nih sama masyarakat untuk terlibat dengan apa yang ingin dipelajari. Kita pengen apa nih? Pengen belajar kondisi di lingkungan masyarakat, kita akan masuk ke situ, yaudah kita terlibat. Terus kalau nggak, kita susah nih nyampe ke orang-orang seperti itu. Kita bisa menggunakan pihak ketiga. Atau kita menggunakan organisasi atau badan terkaitnya. Jadi kita masuknya lewat situ, misalkan. Jadi anggap nih, anggap-anggap kalau misalkan kalian pernah nonton Discovery Channel atau National Geographic gitu. Jadi saya pengen tahu nih dampak serangan beruang di Rusia gitu. Dampak serangan beruang di Rusia gitu, anggap ya. Jadi yang kita cari tahu mungkin pertama ada nggak kita punya teman saudara yang tahu soal itu, soal beruang di Rusia gitu. Misalkan bagaimana tanggapan Lesti. Jadi kita punya saudara teman atau kontak pribadi nggak gitu soal itu. Oh sini ada, yaudah cukup seperti itu. Atau nggak, oh ini ada tapi masih katanya-katanya belum jadi. Atau, oh saya ini emang korban nih, kasih saya hilang di beruang gitu. Jadi dari seperti itu kita akan melihat, oh coba kita lihat di masyarakat, mana sih desa-desa yang pernah diserang sama beruang gitu. Kita datang sana. Tapi kalau misalkan kita sulit, kita nggak mungkin datang ke Rusia tiba-tiba nih sulit. Coba kita ngomong sama WWF, eh WWF, World Rising Vibration, bukan ya. WFF, itu yang giniin hewan itu, yang lambangnya panda. WFF ya. Jadi itu kita ngomong soal itu, yaudah kita mungkin dikasih pendampingan, baru kita dapat sampai ke lokasi gitu misalnya. Nah jadi ada tahap-tahap dari yang paling dekat sampai yang paling jauh kita bisa lakukan. Terus yang pertama kita ngomongin pengamatan berperan serta, yaitu saya singkatnya ngomongin pakai observasi ya nanti ya. Kalau misalkan ada istilah observasi, maksud saya adalah pengamatan berperan serta. Jadi kita otomatis akan melakukan hal ini. Ini adalah kondisi paling dasar ketika kita mencari data kualitatif. Yaitu kita pakainya apa sih ini? Kita lihatnya apa sih yang terjadi? Apa sih yang terjadi masalah di masyarakat? Jadi merujuk para studi yang mengasyaratkan interaksi sosial antara peneliti dan subjek. Jadi ada interaksi sosial nggak kita? Jadi dengan kondisi seperti itu, kita akan memperoleh data melalui teknik yang sistematis. Alasannya kenapa ini terjadi, itu harus kita sebagai peneliti itu harus melihat, merasakan, memaknai dunia setelah beragam peristiwa di jalan sosial di dalamnya. Bagaimana sejak melihat penelitian, melihat, merasakan maknanya. Jadi gimana sih kita merasakan masyarakat itu? Empati. Jadi keywordnya seperti itu. Jadi kondisi observasi ini bisa membentuk pengetahuan secara bersama-sama antara peneliti dan subjek. Jadi ada hubungan. Yang nyambung, yaudah akan terjadi suatu pengamatan berkelanjutan. Terus kayak gimana. Terus teknik observasi itu yang pertama adalah berdasarkan tingkat peran serta. Peneliti itu berperan serta seperti apa sih ke lapangan. Jadi tujuan saya itu masuk ke sana seperti apa. Satu, bisa berperan serta penuh. Jadi saya turun langsung ke WAHWH, WAHWH, ikut-ikutan di dalam kelompok masyarakat. Misalnya saya meneliti masyarakat, misalkan saya meneliti interaksi masyarakat di Turunyan, misalkan di Bali. Saya ikut cek ke dalamnya, saya tinggal di situ, saya ikut ngabennya, saya ikut pacaranya. Itu namanya peran serta penuh. Yang kedua, kita ada namanya peran serta terbatas. Misalkan ketika saya meneliti masyarakat di Desa Turunyan, saya pengen tahu gimana adatnya, tapi saya diem di luar. Saya liatin dari jauh, saya pakai teropong, saya nggak interaksi. Biasanya kalau peran serta penuh di masyarakat masih oke, tapi ketika kondisi berbahaya, misalkan saya pengen meliti macan, nggak mungkin saya nongkrong bareng sama macan, ngopi-ngopi, nggak mungkin. Jadi, yang macan saya liatin, jadi buayanya saya liatin. Jadi kalau di National Geographic, rata-rata peran serta terbatas. Tapi kalau misalkan kita tanpa berperan serta, kadang-kadang kita jem di rumah saja nih. Ada orang ngerekam video, kita pelajarin dari videonya, ada orang ngerekam suara, ngerekam, membuat artikel jurnal, seperti itu kita tanpa berperan serta. Tapi kita masih termasuk dalam teh deobservasi. Kemudian berdasarkan keterbukaan peran peneliti. Yang pertama ada keterbukaan penuh, seperti yang sudah kita duga. Kita datang sana, wah, saya peneliti loh, saya peneliti. Oh iya, bapak peneliti, saya diteliti pak ya. Tahu keterbukaannya. Ada keterbukaan terbatas. Jadi, akan ada penelitian. Akan ada penelitian, nanti akan ada pengawas ke sini. Jadi, orangnya ini tetap ada, tapi orang-orang sudah tahu. Oh itu orangnya. Tapi orang itu tidak ikut. Yaudah. Terbukaan terbatas. Terus ada tertentu penuh. Sudah jelas-jelas ada, oh, bapak peneliti. Oh bukan, bukan salah peneliti kok. Biasanya kalau ini sudah benar-benar penelitian yang lumayan mungkin rahasia. Atau benar-benar penelitian ingin tahu murninya masyarakat seperti apa. Ya. Oke. Loh. Loncat ya. Nah. Kemudian, berdasarkan tingkat keterbukaan terhadap tujuan penelitian. Terbuka penuh. Jadi, oh pak, tujuan saya melakukan penelitian adalah seperti ini, 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 ini. Itu orang sampai mulai terbatas dan tertutup tidak dikasih tahu sampai dipalsu. Kita terbukaan terbatas sudah jelas. Tertutup, ya kita enggak masih tahu. Terus, kita pemalsuan itu bisa juga. Saya merencana keturunan meneliti burung kok. Meneliti hewan-hewan yang ada di sini kok. Padahal kita meneliti orang-orangnya. Jadi, pada pemalsuan. Apakah pemalsuan itu bagus? Mungkin saja. Ketika pemalsuan itu kita anggap dia itu kita palsunya adalah tujuannya. Bukan apa ya, datanya. bukan data ya. Tapi, tujuannya kita enggak kasih tahu. Oh ya, dia peneliti tapi enggak neliti kita kok. Dia meliti burung. Kita lanjut seperti biasa. Seperti biasa. Kayak gitu harapannya. Berdasarkan jangka waktu, ada yang pede, ada yang panjang. Ada yang harian, ada mingguan. Kalau udah tahunan udah mulai panjang. Bulan-bulan udah mulai panjang. Terus, himpunan pengamatan ada himpunan sempit, ada himpunan luas. Kalau sempit, mungkin kayak di National Geographic kita lihat macan, mungkin dikit gitu. Jadi, atau macannya itu cuma satu gitu. Kita jauh. Tapi kalau himpunan luas, mungkin kita meliti masyarakat di Denpasar gitu. Mungkin himpunannya akan luas gitu. Berbagai macam peramu, berbagai macam jenis ada di situ. Kayak gitu observasi tekniknya. Kemudian penolongannya, ada pembatasan tegas terhadap sasaran, sehingga pengamatan itu dapat terarah. Jadi, ada di batas ini. Oh, yang saya teliti ini. Yang lain saya gak peduliin. Itu ada dasar pemikirannya juga. Terus, kekurangannya ya native gitu. Atau ethnocentric. Atau ya kadang-kadang tidak bisa serta-merta oh ini masalahnya. Jadi, kadang-kadang tidak going native gitu. Jadi, ikut-ikut mereka gitu. Ini masalahnya masalah validitas sih. Jadi, kemungkinannya kesimpulan penelitian ini akan beda. ada persepsi ya. Jadi, kadang-kadang ada hal yang kita tidak bisa lihat gitu. Asalnya kita tidak bisa serta-merta kita melihat oh saya observasi ini hasilnya pasti seperti ini. Jadi, tidak. Itu kurang untuk diobservasi. Kita lanjutkan dengan fase kedua wawancara mendalam. Atau saya ambil wawancara aja ya katanya. Jadi, ada tetap muka berulang antara subjek penelitian dalam memahami subjek penelitian ataupun hidupnya pengalaman sama-sama. Tapi, kita tadi ketika kita observasi kita enggak tanya jawab. Kita hanya melihat, mengamati, mendengarkan, membaca, itu termasuk. Tapi, enggak ada tanya jawab. Bedanya di situ. adalah percakapan percakapan dua arah dalam suasana kestaraan, akrab, dan informal. Kalau observasi kan kita enggak dua arah, satu arah. Saya aja yang lihat. Itu utamanya sih. Terus, wawancara juga terjadi, tapi itu dalam suasana kestaraan. Wawancara berbeda dengan interogasi ya jelas ya. Jadi, enggak ada paksaan di sini. Seperti itu. kestaraan. Akrab, informal. Jadi, ngomongnya bebas. Jadi, enggak ada yang apa ya, wawancara mirip wawancara yang di sini. Itu beda dengan interview. Itu kan suasana formal, ini informal. Jadi, informal ini mengandung asas informal karena akan mendapatkan data yang real. Harapannya seperti itu. Kalau yang kondisi formal, kemungkinan besar mereka menyiapkan sesuatu. Jadi, kayak gitu harapannya. Terus, kesesuaian wawancara itu adalah aspek yang menjadi perhatian sudah jelas dan di rumah sempat. Maksudnya, saya pengen apa sudah jelas nih orangnya kayak gini, 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 gini. Terus, ajang orang jadi sejati-jati tidak terjangkau misalkan menyebabkan beristirah masa lalu. Jadi, misalnya, kita pengen meneliti tentang sejarah desa terunia. Apa sih yang terjadi sekitar 100 tahun yang lalu di sini sebelum adanya modernisasi? Apa sih yang terjadi ketika di jaman Belanda desa terunian itu datangnya kondisinya seperti apa sih? Atau ketika sebelum Belanda ke sini apa sih yang terjadi? Eh, saya udah ngomong itu. Jadi, dengan kondisi seperti itu kita bisa bertanya sama orang yang dianggap ngerti. Misalkan orang itu belajar tentang sejarah desanya atau sudah berturun-turun temurun ada desa ini jadi tahu sejarahnya seperti apa. Zaman Bapak saya muda dulu nah, kayak gitu sih jadinya kan kita gak bisa mengamati kondisi saat itu ya jadi kendala waktunya kayak gitu lanjut jadi menghadapi kendala waktu tidak mungkin berpartisipasi penuh jadi misalkan gini wuh, waktu ini gak ada nih lama nih kalau saya gini ya saya wawancara aja deh kayak gitu ya jadi ini ada skala penelitian yang sangat luas jadi ini bisa diwakilkan gitu kemudian terakhir ingin menjelaskan pengalaman subjeknya jadi saya punya observasi nih saya pengen tahu dong bener gak sih konfirmasi gak sih kamu terhadap saya jadi saya nanya-nanya nih jadi gimana sih pandangan mereka terhadap penelitian ini bisa juga jadi seperti itu untuk kesesuaiannya ya jadi sifatnya itu luas, terbuka, tidak struktur dan tidak baku jadi informal gitu jadi ini berulang-ulangnya gimana, 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 gimana terus ada kenyamanan disini untuk membuka suatu informasi gitu memahami pandangan subjek penelitian ya terhadap kondisi tersebut dan diungkapkan dengan bahasa sendiri gitu ya terus syarat wawancara mendalam mempelajari pertanyaan dan bagaimana cara menjawabnya ini gak hanya jawabannya tapi juga pertanyaannya bener gak sih dengan apa yang kita inginkan gitu jadi peneliti itu harus tahu kenapa seperti itu karena peneliti ini harus punya ekspektasi jawabannya bener gak sih gitu jadi misalkan apakah di sini misalkan apakah di turunan itu dari dulu sudah seperti ini gitu harapan kita jawabannya iya harapan kita jawabannya iya ternyata di jawabannya oh iya ini sudah terjadi sejak seribu tahun yang lalu gitu misalkan oh iya pak pas jadi ekspektasi kita sudah kelihatan ketika kita diminta untuk menjelaskan itu jadi udah pas oh iya mantap tapi kalau misalkan oh turunan ini udah dari dulu oh enggak pak ini turunan karena branding baru kita lakukan ini sejak 10 tahun yang lalu bagaimana jadi mulai ada sebuah anomali disitu nah itu itu akan jadi suatu penemuan baru jadi jadi peneliti itu harus punya ekspektasi terhadap jawaban tuh jenisnya riwayat hidup sosiologis ya kejadian terus kemudian gambaran gitu itu jenis soal caranya jadi pengen tau apanya nih riwayat seseorang riwayat kehidupan kejadian-kejadian yang terjadi yang tidak dapat diamati gitu jaman lupa saya muda duluin gitu terus gambaran luas dari seorang menurut kamu si A gimana sih menurut E si ini gimana sih oh menurut saya seperti ini oh menurut saya seperti ini seperti ini ya kayak gitu jenisnya tapi disini juga ada kelemahan gitu kalau yang tadi kita itu gak bisa apa nih belum tentu bisa melihat segalanya disini kita ada kondisi itu ada terjadi ini penipuan pemalsuan dilebih-lebihkan penyimpangan misalnya kan gini kira-kira kalau saya tanya presiden oh presiden ya kepala desa yang kemarin gimana pak oh itu bagus banget tuh kepala desa saya kenal banget sama beliau saya anaknya soalnya saya konakannya ya bagus banget blablabla tanya orang lain gimana kepala desa kemarin wah pelit dia saya gak dikasih apa pasti warganya nih tapi gak saya dikasih apa bukan bisa ada distorsi ada penyimpangan ada penipuan jadi misalkan bisa ngomong apa aja jadi itu belum tentu terus misalkan gimana nih saya nanya ada warga nih gimana nih sama kepala desa kemarin wah kepala desa kemarin menjelek nih blablabla oke oke pak oke pak ngobrol dia ngomong kopi nih besoknya kita undang di rapat kepala desanya ada kondisi rapat saya tanya lagi si A si A kira-kira si kepala desa kemarin gimana bagus nih dilihat sama semua orang gitu dia mau bagus gitu nah jadi ada kondisi situasi menyebabkan dia ada terpekan mungkin seperti apa jadi apa ya terus ini kondisinya kita gak tau kondisi datang ngobrol formal di suatu tempat yang tersetting jadi kadang-kadang ini membuat wawancara itu memiliki sudut pandang yang pendek jadi kadang-kadang terjauhkan ya konteks ya jadi kayak gitu terus kita lanjut ke masalah teknik-teknik teknik-teknik wawancara itu nanti ada di modul ya jadi kalian pertanyaannya seperti apa caranya seperti apa orangnya siapa milihnya kayak gimana itu nanti ada di modul nanti kalian pelajarin lanjut terus kita masuk ke triangulasi atau catatan harian dan catatan harian triangulasi triangulasi yang saya tau kalau di teknik itu adalah gimana caranya kita mendapatkan suatu koordinat jadi ada tower 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 ada tiga makanya tri ada tower tower di tengahnya ada perpotongan disitu dia triangulasinya kayak gitu jadi kalau disini itu adalah kombinasi dari beragam sumber data beragam sumber data tenaga peneliti teori teknik metodologis dalam suatu penelitian jadi ini karena memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing teknik ini maka dikombinasi sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik harusnya validasinya lebih bagus terus selanjutnya kita juga punya catatan harian itu catatan lapangan merupakan instrumen yang melekat pada kondisi kualitatif jadi kita ngapain hari itu kita kayak ngomong diari kita punya diari tapi ini terhadap dengan penelitian kita kita balik ke triangulasi dulu itu ada apa aja sih triangulasinya kita yang pertama adalah triangulasi data jadi kita pengen mengetahui soal desa terunyan di Bali yang kita dapetin dari wawancara kita punya dari observasi kita punya dan dokumentasi kita punya dari video kita punya jadi kita kumpulkan itu untuk menambahkan satu tujuan misalkan saya pengen tahu apakah benar gak sih desa terunyan itu melaksanakan adatnya sejak seribu tahun yang lalu dari observasi benar karena desanya tua sekali atau dari wawancara juga benar dari video benar dari tulisan lontar-lontar ternyata benar adanya jadi kita jadi menunjukkan bahwa ada kesesuaian data jadi triangulasi data kemudian triangulasi peneliti saya pengen tahu apakah desa terunyan itu memang benar-benar dari seribu tahun yang lalu gak sih gininya dikumpulkan peneliti apa ya psikolog ditarik benar gak sih menurut bapak psikologis mereka tuh benar semuanya oh menurut teori saya ini memang benar karena mereka memiliki pengakuan yang sama blablabla oh benar saya ngambil peneliti arkeolog batuannya gimana oh batuannya memang batuan tua benar saya ngambil peneliti biologi coba dilihat vegetasinya coba dilihat tanamannya memang berumur setua itu gak oh ya benar dari lingkar lingkar pohon blablabla benar semuanya tahu dari pengamat apa namanya yang desivir untuk membaca lontar kuno gimana di lontarnya kebaca gak seribu tahun lebih oh kebaca dalam gini ini menyebutkan seribu tahun jadi peneliti 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 penelitian meneliti hasilnya valid gak ya gitu eh hasilnya valid gak terus triangulasi teori jadi perspektif dari satu deset itu dicek sama dia kemudian teknik metodologisnya tekniknya yang biasa nah kita ngomongin teknik nih metodologis jadi kadang-kadang kita akan kombinasi nih wawancara masuk observasi masuk wawancara masuk dokumentasi masuk jadi satu gitu terus ketetan hariannya seperti apa yaitu yang pertama ketetan fakta apa yang terjadi di lapangan ya itu ditutip langsung itu yang ditulis yang kedua teori jadi hubungan antara teori dengan kenyataan seperti apa yang ketiga metodologis upaya untuk menerapkan metode kualitatif di lapangan seperti apa jadi kayak gitu oke terus konten catatan harian kita lanjutkan konten dulu gambaran diri subjek penelitian gitu disampaikan dia orangnya kayak gimana kayak gimana kayak gimana rekonstruksi dialog si am nyatakan bahwa gini 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 kemudian deskripsi latar fisik dia berada dimana tempatnya kayak gimana itu bisa kemudian catatan peristiwa khusus pada tanggal yang terjadi peristiwa seperti ini kemudian gambaran kegiatan jadi dia melakukan rutinitasnya seperti ini seperti ini bisa kayak gitu jadi ada gambaran diri ada rekonstruksi dialog ada latar belakang fisik ada peristiwa khusus yang terjadi kemudian ada kegiatan oke terus kita lanjut ke arah analisis data jadi ketika kita kondisi kualitatif kita punya tiga jalur pertama ada reduksi penyajian dan kesimpulan ada tiga ya reduksi penyajian dan kesimpulan kita ngomong banyak mungkin pada reduksi ya reduksi adalah posis pemilihan pemusatan perhatian pada penyedihanaan pengabsraan dan transformasi data kasar kemudian menjadi data-data betul gampangnya seperti ini dari sekian banyak yang kita pelajarin ada gak sih hubungannya dengan tujuan yang kita ambil misalkan saya ingin membuktikan bahwa desa terunyan itu sudah dari seribu tahun yang lalu dicupong dari contoh bener gak sih kondisi itu jadi ketika ada yang berhubungan saya ambil ketika gak berhubungan saya oh ternyata dari dulu desa terunyan ini sudah jadi petani misalkan orang-orang yang releh bertani kayaknya gak relevan ya saya buang atau oh itu penting karena petanian yaudah saya ambil terus kemudian ada yang obivian misalkan ternyata di desa terunyan ada pohon yang sudah disembah sejak seribu tahun lalu dibuktikan dari lingkar pohonnya lingkar tahun pohonnya cocok ini cocok yaudah ambil kayak gitu deh dibuang ditaruh dibuang ditaruh akhirnya akan terjadi pemusatan data terus menerus seperti ini oh ini gak penting saya stop oh ini penting saya lanjutkan terus akan seperti itu kemudian ini akan terjadi satu pendekatan khusus gimana sih caranya meringkas nah atau mereduksi data yang pertama meringkas data jadi data yang panjang lebar menurut saya seperti blablabla jain poin poin melakukan kodifikasi atau memberikan kode kemudian melusuri tema jadi kita pengen apa sih ini temanya sesuai gak kalau gak sesuai buang kalau sesuai bagus kemudian kita membuat kondisi ini mengkelompokkan jadi cluster oh ini kelasernya seperti ini kelasernya seperti ini kelasernya ada hubungan gak nah jadi seperti itu itu clustering kemudian caranya adalah ada seleksi ketat atas data jadi ada datanya seperti yang kemudian ada urayan diringkas kemudian menggolongkan dalam pola jadi polanya ini kemana nih daerahnya jadi seperti itu nah terus kita masuk ke tahap kedua itu penyajian data gimana sih data ini dapat diberikan caranya adalah yang pertama teks naratif paling sering adalah sebuah paragraf diceritakan terus apalagi selain itu bisa dijadikan suatu matrix matrix ini kayak gimana ini tergabung mana kemudian ada bentuk grafik gambar-gambar atau tabel-tabel ada tabel ada grafik segrafis gambar bisa jadi visualisasi data jaringan bagan ya bagan termasuk visualisasi data jadi seperti itu yang paling besar polanya itu pasti teks naratif yaitu paragraf selanjutnya kesimpulan untuk mendapatkan kesimpulan kita harus memikirkan ulang selama penulisan bener gak sih kesimpulan capek gak sih mendekat gak dengan kesimpulan kemudian tinjauan ulang lagi tetang lapangan seperti apa bener gak tinjauan seperti apa kemudian tinjauan kembali untuk pikiran jadi kita minta insight dari orang bener gak sih pak atau pembimbing biasanya kayak gini pembimbing atau teman sejawab jadi teman kita tanya bener gak sih yang kita lakukan terus kemudian kita cari dokumentasi-dokumentasi pembanding oke itu pertemuan 10 mengenai penelitian kuali tapi banyak coba sepelak-pelak ada waktu saya simpulkan sedikit mengenai apa sih yang terjadi antara dua pertemuan kita kemarin pertemuan kemarin dan sekarang kita punya berbagai macam kita punya dua macam sudah pandang terhadap penelitian berdasarkan jenis data kuali dan kuanti oke apa sih yang kalian perlukan untuk mendapatkan sebuah penelitian yang biasa kalian lakukan atau penelitian yang terjadi pada anak-anak teknik informatika yang ada di stiki oke jadi yang pertama untuk mendapatkan suatu judul suatu topik seperti biasa saya jelaskan lagi saya saya katakan ada metode subi kasus dan itu kita pasti melakukan awalnya adalah penelitian kualitatif ya jadi kita gimana caranya kita untuk melakukan mencari empati mencari masalah mencari tema mencari sulit pandang itu pasti kualitatif kita awalnya dengan observasi terhadap topik yang kita inginkan kita sudah punya topik pasti sudah punya topik jadi kita jalani kualitatifnya observasi subi kasusnya seperti apa sesuai enggak habis itu kita lanjutkan nih observasi kira-kira sudah objek-objeknya dapat enggak sumber orang menara sumber misalkan kita perlu ada enggak atau tempat resursenya ada enggak terus kita lanjutkan kita wawancara nih pak bener enggak sih disini ada masalah oh iya di sini ada masalah lanjut habis itu kita sedih pustaka nah jadi ini ada di bab 3 jadi dampaknya ini ada bab 1 dampaknya bab 1 dan bab 2 dampak jadi bab 1 banyak di observasi dan wawancara bab 2 ada banyak dokumentasi gitu dampaknya terus apa yang kita lakukan kita lanjut ke kuantitatif yaitu angka-angkanya masuk angka-angka masuk itu udah di bab 4 boleh angka-angka masuk bagan daftar habis itu kita masuk ke apa namanya penyimpulan-penyimpulan matematis disitu baru kualinya dan kuantinya jadi angka-angkanya jadi kayak gitu jadi saya simpulkan penting enggak sih untuk mengetahui jenis kualitatif dan kuantitatif penting di HCI penting walaupun agak melenceng ya kalian juga bisa dapetin di mata kuliah metodologi sebenarnya tapi ini penting dimana ini perlu kalian itu pelajarin dalam artian kalian akan dapat latar belakang yang bagus dari mana kalian akan dapat data kajian teori yang bagus dari mana ya dari sini juga jadi misalkan apa sih hubungannya dengan apa namanya HCI hubungan bangetnya seperti apa sih pak jadi ketika kita ngomongin kualitatif kita mencari misalkan ide logo ide usaha ide branding ide apa itu kan jadi suatu konservasi kemudian kita bisa melakukan wawancara mendalam lagi dan lagi saya terbuatkan wawancara mendalam dengan seorang user mau nyedia kayak gimana sih gitu oh saya pengen logo warna merah kenapa warna merah pak menurut saya mencerminkan ini ini wawancara panjang lebar habis itu kita juga melakukan kualitatif penelitian kualitatif statistiknya seperti apa engagement rate kalau ngediaman sekarang sosial media engagementnya seperti apa naik bagus atau enggak jadi itu udah mulai muncul oh ternyata penelitiannya bagus sukses ya harapannya seperti itu jadi kuali kuanti tidak tidak bisa pure berdiri sendiri tapi pasti ada campur talang satu sama lainnya ada percampuran disitu juga kita enggak bisa stuck-stuck oh pokoknya saya nih R&D research and development saya enggak peduli lagi kualitatif kualitatif selalu saya akhiri aman dari saya sih tidak ada pak oke terima kasih untuk yang biasa report ke BAK jangan lupa di screenshot ya oke eh siapa sih kortinya siapa Wira ada Wira ada Wira ini berhalangan hadir sebentar print bisa bantu saya screenshot enggak dari view-nya nanti kirimin di ini dong kirimin di apa namanya Whatsapp group dong di screenshot baik pak terima kasih oke itu absen sudah itu aja untuk hari ini apabila tidak ada pertanyaan nanti kalau ada pertanyaan bisa sampaikan di grup atau jawabri saya itu aja untuk pertemuan kali ini terima kasih sudah datang secara online itu saja terima kasih selamat sore saya ajarkan untuk live tada terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak terima kasih pak